Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di pembelajaran metode numerik Kali ini kita akan bahas tentang pencarian akar dengan menggunakan metode bagi dua Secara definisi, metode bagi dua merupakan metode tertutup Yang digunakan untuk mencari akar dari sebuah persamaan Metode bagi dua biasanya digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear Jadi ini cocok sekali kalau misalkan akar persamaan dari selain persamaan linear atau kuadratif Karena disana sudah bisa dilakukan secara analitik Baik melalui gambar atau lainnya itu dengan sangat mudah Kemudian metode bagi dua merupakan metode tertutup Yang penentuannya didasarkan oleh selang tertutup Kalau misalkan digambar ini yang merupakan selang tertutup AB Itu digambarkan seperti ini Ini ada A kemudian ada B yang melewat sebuah fungsi Nah syarat untuk mengetahui bahwa selang ini menutup sebuah fungsi Di sebuah titik yang ini Ini syaratnya adalah F A dan B nya itu kurang dari A Kemudian metode bagi dua tidak dapat digunakan untuk mencari akar kembar Dan kurang efektif jika digunakan untuk mencari persamaan linear Nah ini yang tadi saya ucapkan Kemudian metode bagi dua hanya dapat menghasilkan satu akar yang digurung dalam rentang A kembar B Nah jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi Ini hanya kita bisa mendapatkan gambar dari Antara dua rentang ini kita hanya bisa mendapatkan satu titik Kalau misalkan ada sebuah fungsi yang seperti ini Nah ini hanya akan mendapatkan satu titik saja Titik ini atau titik ini atau titik ini Berikut ini adalah algoritma metode bagi dua Nah metode bagi dua mempunyai langkah-langkah yang harus diperhatikan seperti ini Yang pertama adalah tentukan selang pengurung A,B dan pastikan F A dikali F B itu kurang dari 0 Jika kurang dari 0 maka rentang tersebut tidak mengurung Jika tidak kurang dari 0 maka rentangnya tidak mengurung Jadi harus dipastikan dulu F A dikali F B Kemudian tentukan titik tengah dengan cara menghitung nilai tengahnya Yaitu C sama dengan A ditambah B dibagi dua Sehingga akan didapatkan selang baru yaitu A,C atau C,B Nah untuk pengecekannya Jika F A dikali F C kurang dari 0 maka B sama dengan C Sedangkan jika lebih dari 0 maka A sama dengan C Awas ini jangan terbalik ya Lakukan langkah dua sampai kriteria penghentian Kriteria untuk penghentian pencarian akar ini secara iterasinya Yang pertama adalah galat sejati Itu kurang dari galat yang ditentukan Jadi harus lebih kecil galat sejatinya dari galat yang ditentukan dalam soal Kemudian bisa juga galat sejatinya 0 Nah kalau misalkan galat sejatinya sudah 0 maka jawabannya sudah ditemukan Kemudian yang ketiga Iterasi sesuai dengan yang ditentukan Nah ini maksudnya ditentukan oleh soal Yang keempat galat relatif kurang dari galat yang ditentukan Berikut ini adalah contoh soal untuk menyelesaikan sebuah persamaan eksponensial dan kuadratik Yang mempunyai selang A sama dengan min 5 dan B sama dengan 5 Dengan galat yang ditentukan sama dengan 0,05 Nah disini yang diminta adalah tunjukkan gambar dan nilai akar persamaannya Untuk menjawab soal ini kita bisa buka dengan menggunakan Microsoft Excel Nah sebagai berikut ya Untuk penggambarannya dulu Misalkan untuk penggambarannya seperti ini Misalkan gambarnya tadi kita mempunyai fungsi ini X kuadrat E pangkat X salah dikurangi 5 X kuadrat Nah ini kita gambar Hasilnya akan seperti ini Nah ini ya Hasilnya akan seperti ini Ini akan ada di Ini X Y nya ada di sebelah sini ya Ini adalah titik Y Oke Nah hasil gambarnya akan seperti ini Sekarang titiknya kita bisa lihat kira-kira perkiraannya di area yang ini ya Oke pointernya saya ganti supaya jangan sama Kita pakai Sumbu X nya kita pakai warna biru Nah sumbu X nya ini bukan yang ini Ini bukan sumbu X nya Tapi sumbu X nya di Y sama dengan 0 Ini ya Ini adalah sumbu X nya Kita bisa gambarkan dari sini Ini adalah titiknya di sekitar sini Jadi ini hanya menggambarkan bahwa dia 0, min 2, min 4, 2, 4 Ini bukan sumbu X Karena Y nya adalah minus 120 Nah sedangkan yaitu kita mencari Y sama dengan 0 Jadi ada di sebelah sini ya Sekitar sini Nah sekarang bagaimana cara pengerjaannya Cara pengerjaannya kita lihat di sini Biasakan kita tulis dulu fungsinya seperti apa Kemudian galatnya berapa Nah ini untuk membantu saja Jika A dikali C F A dikali F C kurang dari 0 Maka B sama dengan C Sedangkan jika lebih dari 0 Maka A sama dengan C Nah sekarang galatnya itu adalah Galat dikurangi nilai sejati Nah galatnya itu adalah F C Maka absolut dari 0 dikurangi F C Ini nanti hasil galatnya Nah sekarang saya mulai ulang dari awal saja nih Biar kelihatan Ini saya hapus Nah sekarang kita hapus semua saja Biar dari awal lagi Ini adalah iterasi Iterasi itu akan dihitung dari langkah-langkahnya Kita bisa tulis langkah 1, 2 gitu ya Nah kita misalkan kita tulis 10D Iterasinya sampai 14 misalnya Nah sekarang nilai A Nilai A adalah minus 5 Kemudian B nya adalah 5 Sekarang berapakah C nya C nya adalah Dalam kurung A Ditambah B Dibagi 2 Nah karena metode bagi 2 namanya Kemudian F A F A nya sama dengan Kersponan X Dikurangi 5 Lali X Kuadrat Ini ya hasilnya Nah untuk Excel Kalau misalkan kita drag ke kanan Dia akan ngikutin rumusnya ke kanan Nah ini ya Jadi ini adalah hasilnya kalau tidak percaya kita buktikan yang C ini yang C itu hasilnya kalau misalkan X nya sama dengan 0 maka disini E pangkat 0 1 dikurangi 0 jadi 1 hasilnya nah pengecekan ini untuk mengetahui dia itu akan berubahnya B sama dengan C atau A sama dengan C oh iya untuk mengecek mengurungnya itu dari F A dikali F B nah disini F A dikali F B hasilnya negatif maka terbukti bahwa garis gambarnya itu mengurung ya ini ya gambarnya gambarnya adalah ini hasilnya ini adalah gambarnya kayak ini ini adalah gambar hasilnya jawabannya adalah di sekitar sini di sekitar 0 nah sekarang kita lanjutkan lagi ini pengecekan untuk F A dikali F C sama dengan F A dikali F C oke nah sekarang galatnya galatnya adalah absolute ABS ini saja ya ABS F C nah dinamakan galat karena nilai aslinya harusnya adalah 0 kemudian hampirannya adalah 1 ya maka ini adalah galatnya nah sekarang kita lanjutkan ke iterasi yang kedua iterasi yang kedua kita bisa lihat dari sini jika F A dikali F C kurang dari 0 F A dikali F C kurang dari 0 ini kurang dari 0 maka B sama dengan C B sama dengan ini B sama dengan C nah ini ya yang berubah yang ini saya kasih tanda yang ini berarti tetap min 5 nah selanjutnya C nya seperti apa ini kan rumus Excel kita bisa tarik ke bawah ini kita bisa tarik ke bawah kemudian tarik seperti ini semuanya kita tarik ke bawah nah usahakan 4 di belakang koma ya 4 angka di belakang koma kalau misalkan ini lebih ini kita bisa buat angkanya 4 nah biar sama semua 4 di belakang koma nah seperti ini selanjutnya selanjutnya disini positif kalau positif maka A sama dengan C nah A sama dengan C itu disini pengerjaannya sama dengan C A sama dengan C yang berubah yang ini ya kita ganti disini kemudian yang B nya apa yang B nya berarti tetap berarti 0 kemudian yang C nya sama seperti tadi nah kalau untuk upaya cepat kita bisa tarik seperti ini oke nah sekarang lanjut lagi ini adalah pengecekannya hasilnya positif berarti berarti kalau positif A sama dengan C sama dengan C oke kita ganti warna lagi B nya tetap kemudian disini sama ya kita tarik lagi ke bawah nah itu ikuti prosesnya supaya galatnya ditentukan adalah 0,05 jadi kalau misalkan sudah 0,05 kurang dari 0,05 maka stop ya nah sekarang lanjut lagi disini masih hasilnya positif maka ini sama dengan C ini sama dengan 0 kemudian kita tarik ke bawah oke hasilnya adalah negatif hasilnya adalah negatif kalau hasilnya negatif maka B sama dengan C sama dengan C ini kita kasih gambar yang seperti ini berarti ini adalah sama dengan atas kita tarik ke bawah oke yang ini sama ya seperti ini kemudian selanjutnya hasilnya adalah positif kalau positif maka A sama dengan C sama dengan C oke kita pakai warna lagi disini ini ya kemudian B nya sama dengan apa B nya sama dengan minus B nya sama dengan B ya ini kurang besar jadi enggak ini sama dengan B nah ini ya kita biar lebih nah ini lihat ke sini hasilnya adalah ini kemudian kita lihat ini adalah 0 koma pengecekannya ini ya ini pengecekannya tadi positif kalau positif maka A sama dengan C ini sama dengan C kemudian yang ini sama dengan yang ketah ini yang ini ya hasilnya adalah ini ini kita tariknya kebanyakan jadi sudah ngikutin sebenarnya bisa langsung semuanya tinggal kita ceknya sekarang hasilnya adalah positif kalau positif maka kita ganti yang mana kita ganti adalah A sama dengan C ini sama dengan yang ini terus nah kalau sudah berulang berkali-kali ini juga merupakan salah satu kriteria penghentian jadi di hasil ini kalau menggunakan di aturannya adalah galatnya ini maka galatnya tidak ditemukan galatnya tidak ditemukan karena hasilnya akan selalu seperti ini sampai selesai hasilnya akan selalu seperti ini nah sekarang titik yang kita cari yang mana titik yang kita cari sebenarnya adalah yang ini yang ini yang pertama kali muncul itu adalah ini berarti jawabannya sebenarnya adalah ini jawabannya ini nilai X adalah X nya sama dengan ini ya 0 minus 0 koma minus 0 koma 3 1 2 5 itu adalah jawabannya nah itulah cara menjawab dengan menggunakan Excel ya kalau mau lebih lebih memahami ini ini harus kita hitung satu per satu tidak menggunakan tadi ya rumus tadi jadi semakin cepat kalau misalkan kita tidak memahaminya itu percuma jadi tujuan dari iterasi ini adalah memahami rumusnya nah yang harus dipahami disini syarat mengurung itu jika F A dikali F B kurang dari 0 itu artinya mengurung kemudian syarat lainnya adalah jika F A dikali F C kurang dari 0 maka B sama dengan C sedangkan jika lebih dari 0 maka A sama dengan C nah itu yang harus dipahami di metode B-section untuk latihannya silakan kerjakan soal ini ya ini soalnya nanti dikumpulkan di Google Form setelah saya menerangkan metode regulafase jadi nanti ada dua ya saya akan rangkum lagi soalnya di pertemuan selanjutnya baik itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh